Acara ini akan membahas sisi para member JKT48 yang belum pernah terekspos sebelumnya. Betul. Yang kepanjangannya usaha menambah gajinya kan? Enggak, itu arti namanya. Ume, sejujurnya waktu kita ngobrol sebelum ini, itu aku cuma mendapatkan sedikit sekali informasi dari kamu. Aku takut. Kenapa takut? Takut aja jawabnya gitu. Kenapa? Jangan. Hari ini kita lebih relax ya. Oke. Lebih relax. Biar lebih relax, biasanya kan Ume ngobrol-ngobrol dulu, tapi sekarang biar relax, Ume langsung bikin minuman buat kamu. Wow, apa tuh? Ada. Tapi sambil Ume bikin, kamu juga harus cerita. Ceritain semua rahasia Tim T. Silahkan. Rahasia staff member gitu. Ya. Ya aku tahu dikit banget, Kak. Oke, enggak apa-apa mulai dari sekarang. Nih, yang pertama itu ada Kak Vivi. Apa? Kak Vivi itu orangnya penakut gitu. Enggak penakut. Dia takut sama pocong, on the on the on the. Iya, dia. Padahal, pocongnya itu takut sama dia. Serius? Kenapa bisa begitu? Aturan itu kayak gitu. Aturan itu kayak gitu. Terus, kalau Kak Yori. Kak Yori itu orangnya apa ya? Dewasa sih. Dewasa terus? Iya. Kadang aku merasa kalah banget aku. Kan, apa ya? Tuhan aku gitu kan ya? Seharusnya kan aku yang dewasa, tapi malah dia yang lebih mengerti. Emang kamu merasa kamu jadi lebih anak kecil daripada dia? Iya. Oh gitu. Soalnya kalau misalnya kita bawa unit song gitu kan, kita kan mumpul di belakang gitu kan. Terus kita berdoa, terus Kak Yori gitu ya mimpin. Bukan aku. Bukan aku. Aduran kan aku. Di unit itu kamu yang paling tua? Yang paling tua. Kamu? Iya. Tapi dia yang mimpin. Iya, tapi dia mimpin. Terus dia selalu semangatin aku gitu. Ayo Kak, Kak Ume pasti bisa gitu. Semoga ntar lancar kita ya sampai akhir gitu. Asik. Terus, terus, terus. Terus Kak Selin. Kak Selin itu orang yang baik banget. Hmm? Dia, apa ya. Aku pernah dipanggil sama Kak Selin. Terus ditanyain, Ume kenapa kok gak mau ngumpul bareng gitu kan. Terus aku bilang, gak apa-apa Kak. Soalnya, ya gitu. Yang lain kadang suka mainnya. Gak sama kamu? Iya gitu. Jadi yaudah. Jadi yaudah. Hmm. Terus, siapa lagi? Rahasia kamu gimana? Rahasia aku? Aku orangnya peledor. Teroboh gitu. Kenapa? Kenapa? Kadang, apa ya. Aturan kan aku kan kalau misalnya. Apa? Kalau misalnya lagi nari gitu kan. Kita kan seharusnya kan kayak fokus gitu kan. Tapi ini aku kayak gak bisa ngendalikan diri sendiri gitu. Hmm. Oh. Tapi apakah perlahan-lahan kamu sudah bisa mulai mengontrol diri kamu sendiri? Makin kesini, aku rasa ya. Asik. Apalagi kalau misalnya MC gitu kan. Kalau MC gimana? MC, ada fans aku bilang kayaknya makin kesini umumnya makin berani gitu. Kalau dulu kan aku kayak diem-diem aja gitu. Takut buat ngomong sama banyak orang gitu kan. Iya. Sekarang udah mulai bisa ya? Dikit-dikit lah. Oh bagus dong proses. Karena berarti kayak dalam beberapa bulan mungkin awalnya kamu baru bisa ngomong sedikit. Sekarang udah bisa ngomong lebih banyak. Iya. Aku juga setiap di MC tuh sekarang udah mulai nimpa-nimpa temen gitu. Hmm. Keberalannya. Jadi nggak, nggak krik gitu. Hmm. Bagus. Seperti itu dong Ume. Gue. Nah. Eh Ume. Luar biasa. Nah Ume biar relax silahkan diminum. Oke. Makasih ya Kak. Iya. Pelan-pelan hati-hati. Agak kepenuhan. Maaf ya agak kepenuhan tadi. Esnya kebanyakan. It's okay. Makasih Kak. Ini kayak ada soda-sodanya ya Kak? Betul ada sodanya? Eh kamu nggak bisa soda ya? Dikit aja nggak apa-apa. Maafin Ume. Soalnya aku kan ada lambung gitu. Oh gitu kamu ada lambung? Kenapa asam lambung? Mah. Mah. Kamu udah makan belum? Belum. Iiiih. Tadi mau makan tapi kan aku giliran kedua jadi ya udah. Tapi kamu jadi nggak sarapan biasanya? Aku aturan sarapan tapi tadi aku telat. Jadi ya ya udah. Bawa bekal aku. Bawa bekal. Iya. Bekalnya apa tuh kalau boleh tahu? Ada ayam, nugget, sama kentang. Ih kok enak. Enak dong. Lo nggak sih jaman dulu tuh yang kalau kita bekal dikasih dikasih mie instan. Iya. Yang udah dalam tupperware terus kalau dibuka siang-siang tuh udah jadi kotak gitu loh. Udah dingin. Apa? Gak tau ya? Gak tau ya? Maaf, maaf, maaf. Gak tau, gak tau ya Ken? Anyway. Udah habis ini kamu jangan lupa makan ya? Iya. Kak Uma juga ya. Iya. Makasih ya. Nah terus Ume, Uma dengar. Ume, Uma dengar. Uma dengar kamu juga belakangan lagi sering showroom bareng sama Keisha. Betul, betul banget. Sampai-sampai emang kalian saudara ya? Wah itu banyak banget yang bilang kayak gitu. Itu sebenernya nggak. Terus juga banyak yang bilang kalau kita tuh mirip kan. Tapi emang sih aku ngerasa pas awal-awal itu kita kayak mirip gitu. Apalagi sama-sama pakai kacamata kan dulu. Nah makin kesini aku ngerasa beda juga ya. Kayak yang orang-orang bilang sampe sekarang itu ya nggak sama gitu. Tapi emang awalnya kalian bisa deket kemudian bisa showroom bareng tuh gimana sih? Jadi dulu itu kan aku kan sering kalau pulang kan naik transportasi umum. Nah terus ketemu Keisha gitu. Dia kayak ngajak bareng. Karena pulang malem kan jadi nggak tegaan gitu dia nyanyi sama aku. Jadi aku bareng dia. Terus jadi kayak keseringan bareng gitu. Makin deket. Terus akhirnya nginep-nginep. Sering nginep juga. Jadi sama keluarganya juga jadi akrab gitu. Malah keluarganya tuh jurur aku buat nginep terus. Udah nginep anak ya? Iya. Tapi aku ngerasa ya janganlah. Ntar aku malah lebih nyaman sama keluarga. Dari pada keluarga sendiri. Sering terjadi? Iya. Terus? Terus. Kan ini apa? Kita kan sering showroom bareng sama Keisha. Terus banyak yang bilang suruh showroom sendiri gitu-gitu kan. Tapi aku nya kayak nggak berani gitu. Kalau misalnya sama Keisha kan jadi kayak bisa ribut gitu kan. Ribut? Iya. Kadang kita suka ribut. Terus. Kalian suka ribut itu gimana? Ribut? Berantem gitu atau gimana? Kadang dia jahil, Kak. Jadi kalau misalnya aku tidur nih. Aku mau tidur tapi sama dia kayak nggak dibolehin gitu. Kadang dia kayak apa ya? Ngambil deodoran yang super-sepet gitu buat nyemprotin aku. Kok gitu? Kok kayak perisakan pembulian? Sep deodoran beginin gitu? Enggak maksudnya kayak ngancum-ngancum gitu. Jangan tidur ntar aku semproti gitu. Makanya keluarganya juga ngebeli aku. Gimana keluarganya ngapain? Apa ya? Kayak apa? Kayak ngata-ngata. Nama nggak maksudnya? Belacanda gitu. Iya, belacanda. Kayak, Umeh jangan ini gini dong. Gitu-gitu. Umeh jangan pulang dong gitu? Iya. Karena opanya dia ngelarang aku buat pulang. Oh dia aman. Malah katanya, Umeh ntar ini ya. Balik lagi ya. Umeh cuma nyiram tanaman doang kan. Katanya kalau pulang gitu. Padahal mah... Mereka tapi keluarganya suka bercanda ya? Iya. Semua keluarganya menurut aku asli suka bercanda gitu. Wajah karena Umeh juga kemarin sempat ngobrol sama Keisha dan dia tuh orang-orangnya ternyata selera humornya wow. Iya. Bidah banget di stage sama di luar stage. Padahal harusnya kalau kita bisa ngobrol kayak gitu mungkin lebih menyenangkan gitu ya. Tahu dong dengerin sedikit nyanyian kamu sama dia? Lagu Pupus ya? Liriknya gimana aku lupa. Eh umat juga gak tau. Nah, 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 nah. Itu bukan sih. Bukan lagu Pupus. Pupus, Pupus. Aduh lagu ke banget salah aku lupa. Eh ini orang semuanya entertainment gak ada yang tau Pupus apa? Bukan gitu kan? Bukaan, bukannya itu. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Itu bukan sih? Oh, liriknya gimana lagi aku? Nah, 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 nah. Seluruh hatiku. Kukusan dari itu ya? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Oke, itu kita coba dengarkan dari... Tunggu kak. Tunggu kak. Tunggu seluruh hatiku. Oke, coba ya. Pak Bijami dimatikan dulu pak. Kita coba dengarkan acapella dari Ume. Eh takut. Tiga, dua, action! Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan Kau buat remuk seluruh hatiku Seluruh hatiku Tahan. 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 Nah, umpah mendeah. Aku merasa kayak geter-geter suaranya. Kalau diliatin. Gak apa-apa. Nah, gimana reaksi para fans waktu mendengar itu? Mereka pada ini ketagihan. Suruh nyanyi aku cover-cover gitu. Terus nyanyi-nyanyi yang lain. Bagus dong ya. Berarti fans kamu juga memperhatikan perkembangan kamu ya? Iya. Malah bukan aku doang. Jadi sama Keisha juga diperhatiin. Wih, so sweet. Fans kalian sama-sama kali memperhatikan gitu. Jangan-jangan. Malah kadang fans dia melipir ke aku. Joko ke aku gitu. Jadinya lumayan juga. Fans kamu melipir ke dia juga gak? Ada. Ada sih. Ada ya? Ada ya? Oke. Kalau gitu coba kita lihat tweet salah satu fans Ume. Ume. Selamat ya. Ada hal yang kamu gak tau tapi itu spesial dan bener-bener cuman kamu yang punya yaitu smile virus. Wow. Saat kamu senyum, orang yang lihat kamu pasti akan ikut senyum dan entah kenapa rasanya damai. Kamu yang ekspresif tapi gak pernah kamu sadari. Good luck Ume. Do your best. Wow. Gemes. Aku baru lihat ya. Oh ya? Kenapa? Gak ada masuk di mansion. Gak masuk di mansion? Iya gak masuk di mansion. Oh. Jangan-jangan mungkin karena mansion kamu banyak jadi kelewatan kali. Oh gak juga. Tapi misalnya ada orang yang ternyata saat kamu tersenyum dia ikut tersenyum. Wah aku juga jadi gimana gitu. Malah aku bersyukur banget kalau kayak gitu pak. Soalnya bisa buat orang seneng juga gitu. Aku aja kalau misalnya tampil terus orang lihat aku seneng, aku juga jadi seneng gitu. Jadi suatu kebahagiaan tersendiri. Luar biasa. Karena memang apa ya, emang seneng melihat orang-orang yang apalagi kamu misalnya kayak bisa memberikan energi positif buat orang lain gitu. Itu hal yang sangat baik. Ya. Menurut aku baik banget itu. Karena nanti pasti kalau memberikan hal yang baik nanti karma baik juga akan kembali ke kamu gak sih? Bagus sekali. Jadi ume tetap semangat tersenyum dan ceria? Tetap dong harus. Bagus. Gak boleh luntur senyumnya. Good, good. Karena kamu dulu kan kayak diem gitu kan. Tapi saat tersenyum itu cerah gitu. Sesu lemus kayak anak il. Gak apa. Mulai sekarang lebih percaya diri, lebih banyak tersenyum. Oke. Terakhir ada yang mau kamu sampaikan buat fans-fans kamu? Halo semuanya. Terima kasih ya yang udah dukung aku sampai sekarang. Jangan ikutin terus ya karir aku nanti ke depannya. Jangan lupa juga sama JKT48. Karena JKT48 itu yang udah mewadahi aku untuk berkarya di sini. Terima kasih semuanya. Semoga nanti ume nantikan juga karya-karya kamu berikutnya ya ume? Ya. Terima kasih. Terima kasih kan. Terima kasih.